Tujuan utama berdirinya Taman Mini ini adalah sebagai miniatur Indonesia yang direpresentasikan dengan berdirinya anjungan-anjungan daerah, kemudian sebagai tempat pelestarian dan edukasi seni dan budaya Nusantara. Nah ini diharapkan ke depannya lebih bergiat, bergeliat. Agenda-agenda pentas seni dan budaya dan seterusnya itu bisa lebih rutin dilaksanakan di Taman Mini. Tadi Pak Rizal sempat menyinggung soal TMI ini, karena ini menarik karena Taman Mini ini kan tahun ini baru selesai direvitalisasi, diresmikan kembali. Nah ini bagaimana menurut Vorkapsi supaya TMI ini bisa lebih inklusif dan bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas? Jadi saya pikir dengan wajah baru Taman Mini, kemudian anjungan-anjungan daerah juga sudah dilakukan revitalisasi, sudah bagus, bukan hanya Taman Mini, tetapi seluruh anjungan daerah juga sudah dilakukan revitalisasi. Pemenahan, perbaikan, penataan, dan ini diharapkan ke depannya sesuai dengan tujuan utama berdirinya Taman Mini ini adalah sebagai miniatur Indonesia yang direpresentasikan dengan berdirinya anjungan-anjungan daerah, kemudian sebagai tempat pelestarian dan edukasi seni dan budaya Nusantara. Nah ini diharapkan ke depannya lebih bergeliat, agenda-agenda pentas seni dan budaya dan seterusnya itu bisa lebih rutin dilaksanakan di Taman Mini. Nah ini yang kita harapkan, nanti kita akan berupaya untuk bisa berkolaborasi juga dengan manajemen TMI, supaya semua aktivitas-aktivitas pentas seni dan budaya, pelestarian seni dan budaya, promosi seni dan budaya ini bisa dilaksanakan secara lebih rutin gitu. Dan melibatkan semua anjungan daerah yang ada di Taman Mini. Kebetulan anjungan-anjungan daerah itu dibawah pembinaan, pengelolaan dari badan penghubung pemerintah provinsi, masing-masing provinsi. Sedikit saya tambahkan, tahun kemarin itu kita dengan Angkasa Pura II, itu kita juga dilibatkan dalam penyambutan delegasi G20. Kita diberikan space di launch yang baru untuk memerkan semua hasil kerajinan dan produk UMKM dari seluruh provinsi. Dan itu kita laksanakan selama sebulan, selama event G20. Jadi kita dilibatkan di sana. Dan kemudian kita juga membangun kolaborasi untuk Tourism Activity Center. Nah, Tourism Activity Center ini adalah untuk menyajikan bloket, brosur, map, poket, dan berbagai instrumen pariwisata sehingga setiap pengguna Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu bisa juga melihat semua promosi-promosi pariwisata yang dibangun secara kolaboratif antara Angkasa Pura dengan Forkapsi. Ada data dan informasi, kemudian ada galeri Nusantara, menunjukkan foto-foto destinasi pariwisata dari, destinasi wisata dari seluruh Indonesia, kemudian virtual reality bagi wisatawan untuk memberikan pengalaman berbeda dalam menjalani destinasi wisata melalui VR 360. Kemudian ada rak informasi yang menunjukkan bloket, brosur, kemudian apalagi, dan sebagainya, poket. Nah, ini semua kita berupaya untuk bagaimana potensi dan destinasi wisata yang ada di daerah-daerah ini bisa dipromosikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Dan kita harapkan ke depan pariwisata lokal turism, artinya wisatawan domestik itu bisa saling berkunjung antar provinsi. Jangan ke luar negeri, karena kita punya destinasi yang waduh luar biasa. NTT termaksud salah satu destinasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai super prioritas. Jadi ada Mandalika di NTB, ada Likupang di Sulawesi Utara, ada Toba di Sumatera Utara, kemudian ada Borobudur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan ada Komodo di NTT. Apalagi di Mandalika, nanti lagi bakal ada MotoGP juga ya? MotoGP, ya. Jadi kita harapkan masyarakat Indonesia kalau mau berwisata, nggak usah ke luar negeri. Di dalam negeri aja. Kita dikaruniai Tuhan destinasi wisata yang sangat luar biasa. Karena kadang-kadang wisatawan macam negara pada berlomba-lomba datang ke Indonesia, kok ya kitanya sendiri malah ke luar negeri gitu ya? Karena kan Indonesia kaya banget ya, kita jelajah. Sangat kaya begitu ya.